Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini Kita akan membahas Cara memperhatikan promo diskon Untuk produk GoFood yang sudah kita Setting sebelumnya Disini untuk kalian yang mungkin masih kebingungan Yang sudah menyeting promo diskon Seperti ini ya Kita akan coba perlihatkan Saya sudah menggunakan promo diskon Dari aplikasi GoBiz Yang didampilkan pada menu GoFood Pada aplikasi Gojek Nah promo diskon akan menampilkan halaman seperti ini Jadi harga coret yang sebelumnya Ada di bagian Rp17.000 Ini sudah dicoret menjadi harga Rp13.000 Nah ini menggunakan promo diskon 10% Nah disini saya masih mengaktifkan Dari fitur promo ini Ataupun salah satu fasilitas yang dapat kita gunakan Pada aplikasi GoBiz Untuk menyeting dari promo diskon pada Ataupun yang ditampilkan pada aplikasi Gojek Di fitur menu GoFood ini Nah kita akan menghilangkan di promo ini Supaya hilang dan harganya kembali semula Untuk harga dari Rp17.000 Rp23.000 Ada di bawah juga Rp15.000 Dan di bawah juga ada Rp23.000 Kita akan coba cek dan disini kita akan coba screenshot ya Oke kita akan menghilangkan di harga coret Supaya harga kembali semula Atau caranya mudah tinggal kalian kembali ke dalam aplikasi GoBiz nya seperti biasa Lalu di halaman ini pilih di bagian menu promo Di pojok kanan bawah di bagian sini ya Kalian pilih ke menu promo Dan disini sudah terlihat Oke promo berjalan ada dua ya Lihat laporan selengkapnya Kita klik Nah disini sudah lihat ya Ataupun masuk ke dalam halaman pelaporan Jadi disini kalian dapat mengeceknya Berapa pengunjung ataupun keseluruhan performa Yang sudah kalian buat menggunakan promo ini Namun buat kalian mungkin tidak ingin Ataupun tidak jadi menggunakan promo diskon ini Untuk memperhatikannya juga mudah sekali Caranya tinggal pilih ke bagian menu rewire Di pojok kanan atas Di bagian menu rewire Kemudian disini ada dua menu diskon yang aktif ya Nah diskon menu Kemudian diskon menu Tinggal kalian pilih di bagian pojok kanan Atau diskon menu yang ingin kalian non aktifkan Kemudian disini ada cabang Semua cabang Kalian scroll Dan disini hentikan saja di pojok kanan Bawah di bagian sini Kita akan ambil screenshot Kalian hentikan di pojok kanan bawah Lalu disini ubah alasannya Ataupun pilih alasannya Kemudian hentikan promo di pojok kanan Ya disini sudah dihentikan Dan untuk cara yang lain juga sama Kita akan menghentikan promo yang di atas juga Hentikan Kemudian pilih alasannya Kemudian pilih hentikan promo di pojok kanan bawah Oke sampai di halaman ini Kita sudah berhasil menghentikan harga promo Atau promo yang tampil pada Akun kopis Untuk fitur GoFood yang tersedia pada aplikasi Gojek Dan kita akan cek kembali ke akun Gojeknya Oke kita sudah melihat dari halaman toko yang saya miliki juga Dan disini sudah kembali Seperti semula Tidak ada harga corret Ataupun promo yang aktif pada akun Ataupun aplikasi Kopis atau GoFood yang saya miliki Dan pengetuluan untuk cara Memperhentikan ataupun Berhenti mengikuti promo dari aplikasi Kopis GoFood di aplikasi Gojek Semoga informasinya bermanfaat Untuk kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax